Pernahkah kalian merasa kebingungan saat berada di pantai? Padahal, kamu sudah mempersiapkan waktu dari jauh-jauh hari untuk ke sini. Tapi, ketika sudah sampai di pantai, malah bingung mau ngapain. Nah, alangkah baiknya, kamu mempersiapkan apa saja yang akan kamu lakukan saat pergi ke pantai nanti. Berikut ada 5 hal yang kalian bisa lakukan pada saat di pantai. Yang pertama, kamu bisa bermain pasir. Untuk kamu yang pergi bersama keluarga, terutama membawa anak-anak kecil, kamu bisa melakukan hal ini. Kamu bisa menggambar di pasir, bahkan kamu juga bisa membangun istana dari pasir. Selain itu, menurut Sika Sadwick, dokter spesialis anak di Motherhood Hospital India, Saat si kecil membentuk pasir menjadi berbagai macam bentuk, otak kanannya bekerja lebih optimal, sehingga membantu meningkatkan kecerdasan dan imajinasi si kecil. Selanjutnya, kamu bisa bermain ombak. Ini adalah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh para pengunjung. Kamu akan merasakan sensasi mendebarkan sekaligus seru saat diterjang ombak besar. Kamu bisa menggunakan ban karet agar kamu tetap mengapung dan meminimalisir terjadinya tenggelam. Tapi, tetap harus berhati-hati, karena ombak yang besar juga sangat berbahaya. Jika kamu ingin permainan yang lebih menantang lagi, maka kamu harus mencoba bermain banana boot. Kamu hanya dibekali pelampung di badanmu. Perahu karet yang kamu tumpangi akan ditarik oleh sebuah perahu motor laut yang dikemudikan oleh pemandu ke tengah laut. Kemudian, pemandu akan bermanuver belok secara mendadak yang akan membuatmu jatuh di tengah laut. Tapi tenang, kamu sudah memakai pelampung dan tidak akan tenggelam. Berikutnya, kamu bisa melakukan olahraga surfing. Olahraga ini membutuhkan instruktur apabila kamu baru melakukannya. Sebab, pada olahraga ini, kamu butuh keseimbangan saat kamu berdiri di atas papan surfing yang diterjang ombak besar. Kamu akan merasakan sensasi dorongan ombak besar yang sangat seru. Nah, yang terakhir, apabila kamu ingin melihat keindahan bawah laut, kamu bisa mencobanya dengan cara snorkeling. Biasanya, warga lokal akan menawarkanmu untuk snorkeling. Jangan takut jika kamu tidak bisa berenang. Sebab, mereka akan memandu kamu serta memberikanmu pelampung dan kacamata selam. Kamu juga bisa memberi makanan kepada ikan-ikan kecil di terumbu karang yang sangat indah. Nah, berikut 5 kegiatan yang kamu bisa lakukan saat kamu pergi ke pantai. Masih banyak lagi yang kamu bisa lakukan saat berada di pantai. Kamu bisa membuat api unggun, bermain speedboat, bahkan jika kamu hanya ingin menenangkan diri pun bisa. Kamu hanya perlu pergi ke pantai yang tidak terlalu ramai oleh pengunjung. Jangan lupa selalu jaga keselamatan saat bermain di pantai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!